Pemirsa anggota DPR RI dari Komisi 6 Mohamad Nasimkan telah berkesempatan meninjau atau melakukan sidak terkait kesiapan pelaksanaan arus mudik lebaran tahun 2023 di ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat siang. Peninjauan ini dilakukan guna bertujuan untuk memastikan semua aspek angkutan lebaran Idul Fitri pada tahun 2023 sudah siap dijalankan baik sarana dan prasarana yang ada di area pelabuhan. Persiapan untuk menyambut arus mudik lebaran di ASDP Pelabuhan Ketapang sendiri menurut Nasimkan, selaku anggota DPR RI menilai sudah bagus dan luar biasa, baik dari fasilitas menunggu untuk pemudik hingga harga tiket tak ada permainan apapun. Nasib menambahkan juga sangat mengapresiasi terhadap ASDP Pelabuhan Ketapang yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan antisipasi terjadinya antrian panjang yang mengular. Yang mana nantinya ASDP bersama Pemkap akan menyediakan areal buffer zone atau lahan yang dipersiapkan sebagai tempat kantong parkir pemudik sehingga bisa meminimalisir terjadian antrian kendaraan. Dan diharapkan langkah seperti ini bisa berjalan dengan baik hingga puncak arus mudik lebaran nanti. ASDP luar biasa, khususnya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, saya lihat semua dari fasilitas menunggu untuk pemudik ataupun yang datang, transportasi umumnya bagus untuk harga sehingga tidak ada permainan apapun. Lalu semuanya untuk memilih tiket juga tidak ada sistem yang sebelum-sebelumnya ya, ribut, masalah calung, dan saya harapkan ini bisa terjaga sampai kepada arus puncak mudik dalam penataan nanti dalam antrian. Ternyata ASDP sudah bekerja sama juga ya dengan Pemkap nanti, jadi tanjung, untuk menyiapkan area buffer zone dalam mengatasi spredi dan antri, untuk mengatasi semuanya dan bagus masyarakat kita harapkan apa kebutuhan, kaya kesehatan dan apa semua sederhana ya semuanya. Sudah bagus semua, fasilitas semuanya dan saya kira tahun ini insya Allah menjadi Ramadan yang betul-betul berkah dari ASDP Kabupaten Banyuwangi Ketapang. Saya ucapkan, sukses selalu. Sementara itu, Terigu Stanto selaku manajer usaha pelabuhan mengatakan jelang musim mudik lebaran. Tahun ini pihaknya sudah menyiapkan sarana dan prasarana baik kapal, ruang tunggu, loket, pengecekan fasilitas baik di area pelabuhan, dermaga, ataupun pengecekan kondisi kapal. Pada saat ini memang untuk cabang ketapang di Malu, selama cabang ketapang bahwa posisinya untuk persiapan. Untuk pada tahun 2023, kita sudah memberikan beberapa sarana-perasarana seperti kapal, seperti ruang tunggu, seperti loket-roket, posisinya seperti area pelabuhan. Kemudian pada saat nanti ada penumpakan di Ketapang di Malu ini, kita ada penyakatan yaitu di Balberjod, yaitu di Seminati Tanjung, kemudian juga... Jodh Iskandar, JTV